Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel Android ID channel yang membahas seputar YouTube blogging aplikasi Android dan juga seputar driver ojek online karena kebetulan saya seorang driver ojek online Oke jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas menganalisa dua channel yang memiliki tema ataupun nice yang sama yaitu seputar dunia YouTube yaitu membahas seputar dunia YouTube jadi kedua channel tersebut adalah channelnya dengan dengisi dan channel airunisa Adelina jadi untuk kedua channel ini bisa kalian menjadikan acuan yang bisa kalian jadikan tempat untuk kalian belajar seputar dunia YouTube karena saya pun banyak belajar dari kedua channel ini dari kedua youtuber ini tapi tidak tersusun kemungkinan juga saya juga banyak belajar dari channel-channel kecil ya karena saya memiliki prinsip untuk belajar channel itu kepada siapapun jadi bagi saya baik itu channel besar atau kecil saya tetap belajar dari channel-channel tersebut jadi saya akan menganalisa kedua channel ini dengan menggunakan website ataupun aplikasi yang bernama socialbed tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu nih apa fungsi dari socialbed itu jadi disini saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian fungsi daripada website ataupun aplikasi socialbed itu jadi sejauh ini socialbed hanya dimanfaatkan untuk YouTube saja padahal situs ini punya banyak penggunaan lain yang bila dimanfaatkan akan memberikan informasi yang menguntungkan jadi lewat situs ini kalian bisa mengecek performa sosial media kalian juga ya selain YouTube diantaranya Facebook Instagram Twitter TikTok dan media sosial lainnya bahkan socialbed bisa mengenali follower yang fake jadi socialbed ini digadang-gadang bisa menganalisa atau mengetahui follower-follower yang fake orang-orang ataupun influencer yang menggunakan follower fake jadi seperti itu ya jadi itulah sekilas mengenai socialbed oke jadi kita langsung aja menganalisa performa kedua channel ini oke jadi untuk kairulis Adelina itu sudah mengupload sekitar 310 video sedangkan untuk subscribernya itu sekitar 973.000 untuk video viewsnya itu sudah ditonton atau sudah dilihat oleh 59.796.896 sedangkan untuk country atau negara itu adalah Indonesia sedangkan tipe channel sendiri ataupun tema channelnya yaitu adalah people app dan channel kairulis Adelina ini dibuat sejak tahun 2013 ya 7 Januari 2013 sedangkan untuk gradenya sendiri itu biar jadi rankingnya di socialbed itu berada di peringkat 230.404 sedangkan untuk ranking subscribernya yaitu 28.435 untuk ranking video viewsnya itu 109.347 dan untuk ranking di Indonesia sendiri channel kairulis Adelina ini menempati ranking 1116 dalam 30 hari terakhir ini channel kairulis Adelina sudah mendapatkan 13.000 subscriber sedangkan untuk estimasi pendapatannya itu estimasi bulanannya itu minimal channel ini mendapatkan 270 dolar jadi jika satu dolarnya itu 14.200 maka channel ini mendapatkan sekitar 3.834.000 dan untuk estimasi tertingginya setiap bulannya itu 4.300 dolar jadi kalau dirupiahkan sekitar 61.060.000 4.400.000 sedangkan untuk video-video itu sudah dilihat atau di view selama 30 hari terakhir itu sudah lebih dari 1 juta kali tonton kita ke pendapatan pertahunnya ya estimasi pendapatan pertahunnya jadi untuk estimasi minimalnya itu sebesar 3.200 dolar atau kalau dirupiahkan sekitar 45.440.000 sedangkan untuk estimasi pendapatan pertahun itu maksimalnya itu berada di angka 51.900 dolar atau kalau dirupiahkan itu sebesar 736.980.000 jadi itulah tadi performa dari channel Hyrumis Adina jadi kita akan melihat atau mengecek performa dari channel youtube nya Den Desi oke sedangkan untuk channel Den Desi sendiri sudah mengupload video itu sebanyak 332 video dengan subscriber 694.000 sedangkan video yang sudah ditonton ataupun dilihat itu sebanyak 38.550.453 untuk negaranya sendiri Indonesia sedangkan untuk tipe channelnya itu atau tema dari channelnya itu sama ya dengan channelnya saya yaitu people ya jadi channel Den Desi ini sudah dibuat di tahun 2018 tepatnya di 10 Maret ya tahun 2018 untuk grade channel Den Desi sendiri itu grade nya itu B ya sama dengan channel Hyrumis Adina sedangkan untuk rankingnya di socialblad itu menduduki ranking 298.824 sedangkan untuk ranking subscribernya itu 41.165 untuk ranking video yang di view itu menduduki peringkat 161.564 dan untuk rankingnya di negara Indonesia sendiri itu menduduki peringkat 1.574 dan untuk ranking dengan tema people ini channel Den Desi ini menduduki peringkat ataupun ranking di 5.219 untuk subscribernya itu 30 hari terakhir itu channel Den Desi sudah mendapatkan sebanyak 7.000 oke kemudian kita akan melihat estimasi bulanan dari channel Den Desi ini jadi untuk estimasi pendapatannya itu minimal itu di angka 179 dolar ya jadi kalau kita rupiahkan sekitar 2.541.800 dengan estimasi maksimalnya itu setiap bulannya itu mendapatkan 2.900 dolar atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 41.180.000 jadi untuk video yang di view ataupun dilihat selama 30 hari terakhir channel Den Desi ini sudah di view ataupun dilihat sebanyak 714.957 kali oke kemudian kita akan melihat estimasi pendapatan dari channel Den Desi ini per tahunnya jadi untuk minimal pendapatannya itu channel Den Desi ini bisa menghasilkan sebanyak 2.100 dolar atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 29.820.000 sedangkan untuk estimasi pendapatannya per tahun itu channel Den Desi bisa mengumpulkan sebanyak 34.300 dolar atau kalau kita rupiahkan itu sebesar 487.060.000 oke jadi itulah tadi performa dari kedua channel ini ya channel Den Desi dan channel Ironis Adina channel yang sama-sama membahas sekitar dunia YouTube jadi menurut kalian channel mana yang lebih umur diantara channel kedua ini jadi kalian bisa mengumpulkan kalian sendiri ya semoga dengan video ini kalian para YouTuber khususnya YouTuber pemula bisa semakin termotivasi ya untuk terus berkarya untuk terus membuat konten membuat video secara konsisten tentunya video-video kalian itu semakin hari akan semakin bagus ya jadi kalian bisa belajar tutorial seputar YouTube kepada kedua channel ini dan juga bisa belajar kepada channel-channel yang lainnya ya jadi untuk belajar itu tidak peduli ya mau dari channel besar ataupun dari channel kecil karena pasti ada ilmu yang kita dapat disitu oke mungkin itu aja sedikit informasi ya dari saya semoga bermanfaat semoga kalian termotivasi jangan lupa di like di share juga ke teman-teman lainnya dan di subscribe dan berikan juga komentar kalian jika ada pertanyaan akhir kata wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam itu berumur